Terima kasih. Terima kasih. Jangan bohong kamu. Apa-apaan sih? Mami yang bohong. Kata-kata bapak tutup saya sampai terima. Tapi di depan bapak. Eh, eh, eh. Jangan. Gimana sih? Dari tadi mami memang melihat terima di sini sudah dihabis makan malam. Apa sih sebenarnya kamu ini? Gara-gara mau diam, kita bisa dihabisi sama Sony. Dia bilang sama Sony, kalau Itan enggak bawa melatih ke dokter. Tidak. Tidak ngapain itu. Tidak ngapain itu. Tidak ngomong kan? Tidak dari tadi di sini, Om. Udah sayang, sayang, sayang. Udah. Jom, jom, jom. Papa percaya hati kamu baik sekali. Kamu jujur dan selalu mengalah. Tapi sekarang papa minta kamu cerita soal mama. Cerita apa, Pak? Ya, apa aja. Papa punya firasat. Selama papa enggak ada, mama berpelaku aneh. Selama ini dia baikkah sama kamu. Eh, kok diam. Jujur. Kamu enggak nutup-nutupin sesuatu. Endar, kamu dengar baik-baik ya. Pokoknya rencana kita tidak berubah. Tapi sekarang keadaannya makin gawat, Sony udah mulai-mulai curiga, Endar. Saya rasa kamu harus segera nemuin pengacara kita. Dan ambil siswa dari pengusaha itu seperti yang dia janjikan kemarin ya. Ya, tapi uangnya kan sudah ditransfer ke rekening kamu, sayang. Endar, itu uang pembayaran untuk perusahaan. Sedangkan uang untuk rumah itu belum. Buat apa lagi? Uang kita hidup sudah terlalu banyak, sayang. Kalau kamu mau kabur, tinggal bilang. Kamu jangan terlalu seraka ya. Peduli apa? Biarin aja. Biar Sony lulu dan Melati jadi gembel. Udah deh, pokoknya kamu ikutin apa yang saya perintahkan. Dan besok saya akan bawa surat-surat rumah. Satu hal lagi. Bilang sama pengusaha itu, kalau dia baru bisa masuk ke rumah ini 4 hari lagi. Besok kita akan kabur diam-diam. Tapi, lulu masih ada sama kamu kan, Endar? Iya, iya. Bagus. Biarkan lulu tetap di sana. Baiklah, besok kita ketemu ya. Oke, dah. Oh, jadi mereka mau kabur. Berarti tinggal kita cari tahu di mana Endar menyekap lulu. Nah, sekarang bangunkan Melati. Kau lihat. Ya. Kalau ingat dulu, aku ingin mencarinya bersama dengan Melati. Tapi kamu sudah lihat kan, bagaimana Melati tidak mau berpisah dari papanya. Wow. Jadi, nggak jadi dong? Biarkan malam ini saja. Melati merasakan keberadaan papanya. Besok, kita urus semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Belagi ngerti nama? Enggak ini. Lagi mikir kok. Ini jawabannya salahnya. Eh, Sejak kapan tuh cewe pake jilbab? Bagus deh lo dong, Sal. Cewe pake jilbab. Mana boleh sih pacaran. Jadi, nggak ada lagi deh rival buat ngegebet Rudy. Ah, kelakuannya aja basi. Coba dong liat. Ngapain dia ngobrol berdua sama Roni? Kalau memang anti pacaran. Tapi, gue jadi curiga. Jangan-jangan dia pake jilbab cuma buat nutup-nutupin sesuatu. Lenda masih berlanjut nih. Oke. Beberapa hari yang lalu, gue sempet liat dia. Gue dari rumahnya. Nah. Oh, Salah Razum. gue clean свop host. Yang bener loh. Masih, gue bawa sama lo. Ah, Bangun lo. Sal! Sal, Sal! Salman! Diam loh! Gue lebih balik. Gue lebih baju. Salp dalam putih ork. Dbil mani. Salp. Ah, ah, ah. Salah lepasin, sang. Ah, sang. Lepasin, sang. Ingat ya, kok lo gangguin Intan lagi? Gue tampar nih. Nggak peduli lo, cewek. Lo nggak punya moral banget sih, sang. Nggak salah, Ron. Sejak kapan sih lo peduli sama moral? Lepasin, Ron! Sakit tau! Oke, gue lepasin. Tapi ingat, lo jangan gangguin Intan lagi. Lepasin! Tuhan! Awasok! Oh jukan! Tuhan! Sayang, Malam ini kamu kelihatan cantik sekali Terima kasih Sayangku Aku selalu kesepian Kalau malam-malam Tanpa ada kamu Eh, jangan pegang-pegang ya Sonny boleh Masa saya gak boleh Kenapa sih saya Sonny itu gak salah mitanya kamu Kenapa sih malam ini Kamu jadi galak Aduh Bisa-bisa jadi berantakan nih Enggak, enggak, enggak apa-apa sayang Enggak apa-apa Saya cuma gak mau konsentrasinya Kamu terganggu Karena kamu kan lagi Lagi menyetir mobil Oh, itu Ya, iya, iya Saya bilang juga apa, Hendar Orang ini gak bisa dipercaya Saya bilang ketemu di sini, sayang Udah deh Mendingan sekarang kamu coba Tepon dia sekali lagi Cepetan Handphone-nya mati lagi Nih Eh, ada-ada aja deh Salah kamu sih Ngomongin uang ratusan juta kok di jalanan Apa kamu bilang Salah saya Sekarang saya tanya Yang punya ide ini siapa Siapa Enggak, maksud saya Jabret Hendar, Jabret Tadi saya dijaga, Hendar Hendar, Hendar Bapak-bapak Mana mak, bayar tanya dulu pak Sekarang uangnya mana pak Saya gak bisa lama-lama Karena saya dikejar sama waktu Sekarang mana surat-suratnya Silahkan Dasar manusia serakah Matanya sampai mau copot Lihat duit tuh Shhh Shhh Makasih 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 Mama Nidatashima Dulu sekarang dimana? Tenang aja Dia ada di satu tempat Berarti sekarang juga bawa saya ke sana Saya mau bawa lulu Lebih baik kita lenyapkan dia Biar dia tidak buka mulut Kamu jangan khawatir Kalau sampai dia macem-macem Biar nanti gue Eh Sayang Pites Malaikat pencabut nyawamu Telah dibuat saya Aduh Kasian sekali si Jahil Dia pasti tersiksa disekap disini Saya akan bawa pengacau cilik ini sekarang juga Ini buat jaminan saya Kalau sampai si Melati berani buka mulut Saya akan membunuh si lu Kenapa alasannya yang bilang dari tadi sayang? Kamu tenang aja Nanti kalau urusan kita beres Kita akan segera menghilang Ya Tapi ingat Jangan lama-lama sayangku Hehehe Diem 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 Ayo Ita Cepat 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 Pak Petet Diem Pemainnya jangan menolok Diem Menolok Ita Cepat bawa anak ini Ayo Hei Pak 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 Ganti Pak 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 Tersirah Jangan berisik Jangan takut Ya Ayo 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 Tadi aku udah takut. Halo? Helen! Kamu kemana sih? Masih di sini, sayang. Barusan kan kita ketemu. Baru ketemu? Heh, jangan ngaco kamu ya. Saya berjam-jam nyariin kamu. Mentang-mentang kamu sudah punya uang. Sudah berubah lagi deh. Uang? Kamu ini ngomong apa sih, Hendar? Itu yang di tangan kamu. Barusan kan kamu menjual rumah Sony. Rumah Sony udah dijual? Siapa yang jual? Loh, barusan kan kita transaksi. Ketemu pengusahanya sama-sama. Gimana sih kamu? Hah? Oh, mamah. Ayuh. Udah mana kamu boleh yang bisa namanya lo? Hei! Gak bapak kan? Gak bapak. Terima kasih gue liat. Terima kasih. Terima kasih gue liat. Oh, biasa saja. Ya, gue liat kan sayang sama anak-anak. Kecuali gue liat bencinya sama om Hendar dan mama Ita. Gue liat, tapi kamu harus ingat. Kita masih ada satu urusan lagi yang harus kita selesaikan. Siap, bos. Apa, ma? Urusan apa? Sekarang kamu tahu kan, kamu harus jadi siapa? Wah, gue liat suka sekali dengan penyamanan seperti ini. Liat. Gue liat punya pisau juga, mah. Wuuuh. Hehehe. Hah. Hehehe. Tapi, rencana apa yang kita jalankan, mah? Sayang. Tuh aja ya. Nanti kamu juga liat sendiri. Kamu anggap saya bodo apa? Kamu yang menjual rumah sama saya tadi, kan? Jangan main-main kamu, Ita. Hehehe. Saya tahu. Kamu itu mau mengakali saya supaya kamu bisa bawa semua uang saya, ya kan? Jangan-jangan anak kecil yang tadi menjamber saya itu juga karena kamu. Surahan kamu, ya? Hah? Dasar seraka. Kamu menuduh macam-macam biar saya tidak meminta jatah, ya kan? Kamu bicara apa sih, Hendar? Hehehe. Diam, senang. Ini ada apa, Bum? Rupanya kalian minta mati di sini. Dan mempunyai suasana palsu pada kami. Bagaimana caranya Anda bisa ke sini? Jangan banyak tanya. Berikan waktu itu. Atau kalian menjadi bangkai sekarang juga. Tenang, tenang dulu, Pak. Mungkin salah orang, kali. Kita berdua bukan menit tua. Mungkin ini cuma salah paham, kali ya, Hendar? Iya, saya salah paham. Salah paham. Jangan harap saya mau percaya pada perempuan yang menghilangkan suaminya. Ini surat yang saya berikan. Percayakan. Kamu yang tadi menjual rumah sama saya, kan? Kamu ngomong apaan, sih, Hendar? Pengacara kami sudah memeriksanya. Dan itu semua palsu. Juga akte jual beli perusahaan suaminya. Itu semua palsu. Mana waktu itu? Uangnya itu uangnya. Uang apaan, Hendar? Saya nggak terima uang apa-apa. Bener? Saya nggak terima uang apa-apa. Ayo cepat! Uang apaan! Ayo cepat! Bagus. Terima kasih. Diserbanjikan kamu! Itu uang saya! Kenapa kamu kasih sama dia? Bancangin apa? Saya tidak lakukan uang apa-apa, Hendar! Itu uang saya. Itu uang saya, Hendar. Kenapa kamu kasih ke dia? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi! Ternyata, kuliah berhasil lagi mendapatkan semua kekayaan dari perusahaan papa yang dijual. Mati senang banget, Mah. Ternyata, kuliah berlinjang! Yes, Tuan Putri! Sekarang mereka hancur-curur! Oh iya, ini buku ceknya. Sekarang kita tinggal lakukan sentuhan yang terakhir. Sayang, kamu jangan ragu lagi ya. Kamu harus ceritakan semuanya tentang keburukan ibu tiri kamu pada papa kamu. Ya? Saya, saya habis pikir apa yang sebelumnya terjadi. Siapa yang melakukannya dan bagaimana bisa? Bapak-bapak ini ke sini menjelaskan kamu menjual rumah ini dan memberikan surat-surat yang salah. Padahal saya tidak menjuruh kamu menjual rumah ini. Suami Anda telah menyelamatkan Anda dengan mengembalikan uang kami. Karena ternyata rumah ini tidak dijual. Tapi, tapi, saya, saya kan sudah kasih ceknya dan saya sudah, sudah, sudah serahin ke bapak. Cek apa? Anda tidak pernah memberikan cek kepada kami. Sudah, John. Baik, Pak Sonny. Kami rasa sudah cukup. Kami mempermisi dulu. Terima kasih. Papa, Papa dapat uang dari mana untuk mengembalikan uangnya mereka? Saya memang tidak punya uang lagi. Tapi, saya menemukan di lembari kamu banyak uang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Papa. Lalu. Kamu sudah pulang lah. Apa? Bina-nya mana? Sebenarnya, dulu, tidak pergi sama Bina. Jadi, kamu selama dua hari ini ke mana? Berarti akan ceritakan semuanya sama. Saya tidak akan biarkan dalam ini. Saya harus bunuh dia. Ya. Saya harus bunuh dia. Buna, Buna, Buna! Buna, Buna, Buna! Buna, Buna! Buna, Buna! Buna, Buna! Buna, 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 Buna! Pergi kamu dari sini. Bawa ini semua barang-barang kamu. Bapak! Bapak! Jangan khusir, Papa! Jangan khusir, Papa! Papa! Semalam, Papa sudah janji sama berarti. Papa, Papa, maafkan Mama! Semalam memang Papa janji memaafkan dia. Tapi, bukan berarti Papa sudah melihat dia tinggal di rumah ini lagi. Jangan! Jangan khusir, Papa! Jangan khusir, Papa! Dia gak pantas jadi mamang kamu. Mana ada seorang ibu yang sedang menyiksa anaknya. Laitan, dengar. Kamu ini memang gak punya hati mengurani. Anak saya lagi. Sakit kamu, malah tambah lagi pertanyaan. Kamu itu benar-benar. Biar aku! Biar aku! Segala problem, segala beban. Tapi, kamu gak boleh lampiaskan sama Melati, Ita. Sudah saatnya sekarang kamu itu sadar. Pak. Lena. Maasalah! Pergi kalian semuanya, pergi! Tak percaya! Tak percaya! Tak percaya! Dia nggak pernah bawa kamu ke rumah sakit, kan? Nggak, Bang, enggak! Nanti, Benar! Bang, masalah kamu bawa kamu ke rumah sakit! Nanti, Bang, masalah kamu ke rumah! Biar kamu enggak pergi, Bang! Biar kamu enggak pergi! Enggak, Bang! Enggak, Bang! Enggak! Enggak, Bang! Enggak, Bang! Ini semua salah, Bang! Kacau! Aduh! Kenapa kamu cegah mereka pergi dari sini, cantik? Sayang, kalau kamu tidak biarkan mereka pergi dari kehidupan kamu, mereka akan tetap menyakiti kamu. Ma, Mama kan pernah bilang sama Malati, Orang yang meminta maaf sama kita, kita harus memaafkannya. Iya, tapi mereka itu nanti akan kambuh lagi seperti kutil. Di basmi, tumbuh lagi. Gue lihat, kalau aku membiarkan mereka diusir, Aku sama izi jahat seperti mereka. Gue lihat, Ya? Anakku ini berhati putih. Apa yang dia katakan memang benar. Sekarang tidak ada jalan lain lagi, aku harus pergi untuk mencari Rahman Lumput Dewa. Demi menyembuhkan penyakit dia. Ya, saya? Ma, Jangan pergi, jangan tinggalin Melati. Sayang, ini tidak akan lama. Ini demi kesembuhan penyakit kamu. Ajar sih Sony itu. Dia pikir dia itu siapa sih? Pernah berani dia ngusir Mami? Dia nggak tahu siapa Mami ini sebenarnya. Udah, Mami duduk deh. Jangan bikin kita takut senawan. Sekarang tidak ada ampun lagi bagi mereka semuanya. Tidak ada ampun. Kita akan lenyapkan mereka semuanya sekaligus. Anak brengsek. Kita nggak nyangka Bang. Ternyata Melati, Melati berani ngomong seperti itu sama Sony. Eh, terima. Bawa Melati ke sini. Tapi jangan sampai Sony tahu. Melati? Ya. Kau lihat, titip anakku ya. Oke. Tolong kamu jaga dia seperti kamu menjaga anak kamu sendiri. Oke. Berdoa lah agar Mama berhasil. Ya? Iya, Ma. Ayo cepetan ke sini. Di sini ya. Gua lihat juga bilang apa. Pasti dia kambuh lagi. Awas ya kalau nanti malam. Gua lihat akan balas semuanya. Malah kamu cuma mampu dikasih pelajaran ya. Ayo. 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 Hari ini saya akan lebih sadis sama kamu. Saya tidak akan membayar kamu. Lalu dan papa kamu hidup. Malah ini ingin. Nenek. Mama. Dan lima sadar. Sadar? Emang kamu pikir saya ini gila? Atau kesukupan? Saya tidak akan berubah sedikit, Ma. Saya berjanji. Saya akan hancurkan keluarga ini. Jangan, Ma. Jangan. Hmm. Mendingan potong aja lidahnya. Jadikan dia nggak bisa ngadu ke papa. Ngomong ke sini. Ngomong ke sana. Gampang. Beres. Maapun, Ma. Yang potong lidah berarti, Ma. Ma, jangan. Ma, ma, jangan. Ma, ma jangan, Ma. Adi. Ma. Mama ceritakan kamu akan menyayi kamu. Dan memakan baik dengan kamu, Melati. Ini sakitnya kamu lagi, Mama, kami naik. Jangan sebut tuh anakku! Mama, Papa! Mama, Papa! Kenapa, anakku? Mama, minta maaf sama Mama, tiba-tiba. Kita berangkat ke rumah sakit sekarang. Papa udah janji sama dokter sore ini, ya? Iya, Pak. Ya. Kenapa Bapak baru sekarang bawa Melati ke rumah sakit? Coba lihat hasil medica report ini. Seharusnya saya sudah terima hasilnya dua minggu yang lalu. Selama ini istri saya mengurusnya, dok. Menurut istri saya, hasilnya menunjukkan Melati mengidap kaker. Dianosa penyakit tidak semudah itu. Uji laboratorium bisa dilakukan berulang-ulang dan bertahap. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan itu. Hari ini juga Bapak bawa Melati ke CT Scan. Besok hasilnya berikan kepada saya. Tolong, sekarang ini Bapak lebih serius menangani kesehatan Melati. Saya janji, saya sendiri akan mengurusnya. Tapi dok, apa mungkin itu bukan kaker? Kita lihat nanti saja. Eh, apa perlu saya buatkan surat keterangan untuk keringanan biaya? Karena waktu itu istri Bapak bilang bahwa dia tidak sanggup untuk membiayainya. Gak perlu dok, saya akan segera mengurusnya. Lihat datang, saatnya balas dendam, saatnya balas dendam, saatnya balas dendam. Gak perlu dok, mendingan sekarang kita dimiliki simpulasi baju. Kamu! Ah! Ah! Kok kamu ada di sini sih? Apa sih? Walaupun mata aku diperbang kayak gini, aku bisa ngeliat kok kamu? Kamu lagi dengerin musik, abis itu kamu baca komik, kan? Loh, 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 kok kamu, kok kamu tau sih? Bukan! Kamu bukan melatih! Pergi, pergi! Kamu lagi! Aku melatih! Mata aku kayak gini, karena kamu, mama kamu, dan nenek. Enggak! Bukan! Bukan karena nyara aku! Kamu pergi! Sekarang, aku kasih kepelajaran Buat lidah kamu yang kurang ngejar dan jatir! Sini! 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 Kamu gak dipotong! Buka mulut kamu! Buka! Buka! Lidah kamu yang jahat Ayo buka 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 Kamu lidahnya gak mau dipotong Mendingan cabai aja ya Makan ini manis Makan gak Rasa yang itu Makan lagi Ayah Makan Sopan kamu ya Kalau kamu tadi salah memakasih pelajaran Masih gak kabuk Tangan ini tuh tahan Jahat Tahan ini kurang lajar ya Mesti dipatahin apa Tahan ini Tahan ini Tahan ini Aku cuma segitu kemampuannya Jangan Hei pelati Apa yang lu lakukan? Jangan yang lu campur Apas Enggak Apas Jangan yang lu campur Tahan ini Aduh rumah Tahan ini 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 Kalian jangan coba-coba nyakitin aku dan lu Kalian sekarang jadi pembantu Tahan ini Kenapa ini? Pada gua Ini semua gara-gara Melati Mulut delima Dijijilin sama cabai Terus Tangan mama jadi lemas Mama Mama di dorong sebeja Mulut delima Kebedasan banget nih Pak Gak mungkin. Kamu jangan sembarang mempintah melatih di lima. Pak, benar, Pak. Kali ini di lima gak bohong. Melatih, melatih yang buat Mami hampir pingsan seperti ini, Pak. Kalian sudah gila. Mana mungkin melatih melakukan semua itu. Ngeliat aja gak jelas. Dan kamu hitam, camkan baik-baik. Saya tidak pernah percaya lagi semua ucapan kamu yang manapun. Son, betul, betul, Son. Mami. Percayalah, Pak. Percaya kali ini Mama gak bohong. Mama gak bohong. Diam! Seharusnya kamu berterima kasih sama melatih. Karena dia saya tidak menggustir kamu. Saya tidak mau lagi mendengar cerita bohong seperti ini. Pak, kalau Mama gak percaya, kamu lihat dia, Pak, di kamarnya melatih. Mama gak bohong. Pak, kenapa orang yang jahat didoakan? Seharusnya orang jahat kan dipenjara. Lalu, kakak membuka rahasia itu pada Papa. Kakak ingin mereka berubah. Kakak melakukan ini karena kakak sayang sama mereka. Mereka, mereka kan jahat, suka menyiksa kita berdua. Lalu, kalau kejahatan dibalas dengan kasih sayang, maka orang itu akan bertobat dan sadar. Mama juga ngesel. Kalau tahu dia akan kayak gini. Waktu Sony di penjara, Mama... Mama! Mama, apa? Jangan salah, Pak. Berarti, Mama, kamu cuma mau bilang... Mama, kamu cuma mau bilang... Yang benar Kalian bertiga mulai sekarang jadi pembantu di rumah ini Pembantu Mau protes? Nggak Nenek kan sudah tua, lemah melati Nenek nggak kuat, membersihkan rumah Kesian nenek Kalian beraninya cuman niksana kecil ya Kalian tuh pantas ya dikasih Apa, jangan, jangan, jangan Apa, jangan, jangan Jangan, jangan Yang benar, jangan, jangan Ronde pertama, Keo Ronde kedua jadi pembantu Dan masih akan ada lagi ronde-ronde selanjutnya Hehehe Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan lupa like, share dan subscribe